Penjabat Wali Kota Bima, Haji Muhammad Rum mengungkapkan perihal potensi perikanan di wilayah Kota Bima. Ia mengungkapkan bahwa ikan tuna menjadi komoditas yang paling menguntungkan untuk dieksplorasi di Kota Bima. Pemberdayaan ikan tuna di Kota Bima masih membutuhkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah pembangunan lokasi budidaya ikan tuna yang berkualitas tinggi. Muhammad Rum telah meminta bantuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk membangunkan tempat budidaya ikan tuna yang berkualitas tinggi. Berdasarkan keterangan Muhammad Rum, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pun menyambut dengan baik permintaan bantuan tersebut. Selain itu, Muhammad Rum pun akan membangun suatu pelabuhan khusus yang akan menunjang pekerjaan nelayan dalam membudidayakan ikan. Mari simak keterangan langsung dari Muhammad Rum. Jadi kalau kita lihat potensi perikanan di Kota Bima ini sebenarnya cukup menjanjikan ya. Saya sudah pernah juga melakukan apa namanya, safari subuh berjamaah di Kolo. Sengaja saya menginap di sana, subuh di situ. Kemudian saya melihat bagaimana penelayan yang datang ya di pelabuhan atau di jeti yang ada di pelabuhan Kolo itu. Cuma memang pada saat itu memang saya lihat penelayan kurang beruntung. Karena mungkin karena cuaca yang tidak mendukung ya. Karena waktu itu memang masih terang bulan ya. Masih apa namanya bulan di atas. Jadi ini yang membuat akhirnya mereka tidak banyak. Tapi saya lihat ukuran ada satu dua yang membuat itu adalah sebesar ini ya. Cukup besar. Ini ikan tuna. Nah ini kalau ikan tuna ini kan suka sangat luar biasa. Dan sayangnya memang yang menjadi masalah bagi penelayan adalah Tuna-tuna ini kan perlu ada penyimpanan yang bisa bertahan lama yaitu kolostorid. Nah ini memang sudah kami usulkan kepada kementerian KKP untuk bagaimana bisa membantu kami untuk masalah kolostorid ini. Tapi insya Allah saya dengar mudah-mudahan bisa dipenuhi dalam tahun ini oleh teman-teman dari KKP. Dan ini juga pembinaan kepada nelayan kita juga ya. Untuk memastikan dan saya sudah ketemu sama KS Sabantar Kota Bima untuk bagaimana kita membuat satu pelabuhan khusus untuk pelabuhan rakyat. Nah ini tempatnya antara dari Kolo di Ule. Nah di Ule itu akan kita bangun ya. Mudah-mudahan juga bisa berhasil. Tapi yang jelas sudah ada niatan kita ya. Sebagai ada embryo ide kita untuk membangun pelabuhan rakyat di sana. Dan ini juga kita akan gunakan intervensi APBN. Ya kita akan coba dari Kementerian Perhubungan untuk membuat pelabuhan rakyat ini. Dan ini juga kita karena menjadi persoalan kita adalah akses jalan di Kota Bima ini di Koli cukup sangat terjal ya. Jadi kelandiannya itu kalau bisa dalam teknisnya berikanan jalan itu ada alignment vertikalnya itu terlalu curam. Sehingga ini nanti khawatir untuk apa ya cool box yang akan terlalu yang akan lewat membawa daripada hasil perikanan itu juga akan menjadi hambatan. Oleh karena itu kami sudah berbicara sama sahabandar. Mungkin akan kita coba membuat semacam jalan penghubung. Ya yang itu sekitar 2 km. Akan mungkin kita membuat reklamasi. Sekalian reklamasi kemudian sekalian juga kita akan membuat jalan yang agak besar. dan juga kita coba menjadikan desinasi ya tentu pemancingan di daerah Uli itu. Nah ini, tapi ini menurut saya tidak bisa kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan paling lambat 2025 sudah bisa kita mulai. Insya Allah seperti itu.